Wah sahabat RTV seperti mimpi ya rasanya kini Indonesia sudah memiliki kereta cepat nih sahabat dan kita memang gak perlu jauh-jauh lagi untuk menikmati bagaimana rasanya naik kereta cepat dan saat ini saya mau ngajak sahabat untuk uji coba kereta cepat ini dari stasiun Halim menuju stasiun Tegal Luar Bandung langsung aja yuk let's go Halo pak ya kini Indonesia memiliki kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang mampu melesat dengan kecepatan 350 km per jam meski masih dalam masa uji coba, fasilitas yang disediakan sangat nyaman mulai dari kursi lipat, display informasi, wifi gratis dan colokan USB, pintu otomatis, dan toilet yang ramah bagi semua sahabat RTV seperti inilah suasana di dalam kereta cepat dimana tersedia 8 gerbong kereta cepat ini masing-masing memiliki fasilitas yang sangat nyaman seperti tempat penyimpanan tas, USB charge, dan juga ada toilet yang ramah di fabel di sahabat untuk kecepatan dari kereta cepat ini sendiri mencapai dari 250 hingga maksimal 350 km per jam dari 4 pemerintian stasiun ya 4 stasiun yang dimaksud Dewi tadi itu termasuk stasiun Halim, lalu stasiun Karawang, stasiun Padalarang, dan stasiun Tegal Luar di Bandung nah semuanya itu terbentang dalam rute sejauh 142,3 km nah sahabat, yang diduduki Dewi ini tuh kursi first class super nyaman yang hanya tersedia di 2 gerbong saja yaitu 10 buah di gerbong utama dan 8 buah di gerbong belakang kursi first class dengan kelas premium dan ekonomi tidak jauh beda hanya di footrest atau sandaran kakinya saja kok nah sahabat, ini dia kursi untuk first class dimana tersedia 18 kursi penumpang dan ada juga untuk premiumnya ada 28 kursi serta untuk premium ekonominya tersedia 555 kursi untuk penumpang total untuk satu set kereta ini nantinya akan mampu menampung 601 penumpang nih sahabat nah sahabat, kira-kira kayak apa ya komentar para penumpang lain yang ikut uji coba ini? seru sih bisa, ternyata lebih cepat dari dugangan aku ya tiba-tiba udah nyampe di Padalarang, udah disampai Bandung gitu jadi menghemat waktu banget fasilitas tadi di tempat itu juga cukup bagus ya, enak, bersih walaupun belum semua selesai ya, tapi enak lah kemudian ke tempat menuju peron kita ini juga gak terlalu jauh jadi gak terlalu banyak jalan gitu nah buat sahabat RTV yang mau ikut uji coba sampai akhir bulan September ini bisa daftar melalui link KCIC ya di ayonaik.kcic.co.id soalnya awal Oktober nanti kereta cepat sudah berbayar sahabat penasaran berapa tarifnya? dengerin nih kata Dewi wah sahabat RTV bener-bener gak terasa banget nih saat ini saya sudah sampai di stasiun akhir Tegal Luar Bandung dan tadi saya dari stasiun Halim Jakarta itu dari pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan saat ini saya sudah sampai di 14.00 lewat 46 menit nih sahabat bener-bener saya menikmati perjalanan yang cukup singkat ya tadi saya tidak digunakan biaya apapun karena memang masih masih uji coba dan nantinya ini berlaku sampai tanggal 30 September 2023 dan untuk normalnya nanti akan dikenakan biaya 250.000 hingga 350.000 rupiah gimana? selalu tertarik untuk mencoba? kalau saya sih tertarik banget dari Bandung Jawa Barat Jermanik Rikirusdiana RTV